Hai guys, Assalamualaikum, punya sosis dan roti tawar di rumah Yuk dibikin 9 ini aja, rasanya sangat enak Cara bikinnya sangat mudah dan cocok banget untuk ide jualan jajanan anak sekolah Yuk langsung aja simak video ini sampai selesai Cara buatnya sangat mudah, pertama siapkan 3 lembar roti tawar tanpa kulit Ini pertama kita gilas dulu roti tawarnya setipis mungkin Jadi cuma pakai 4 bahan aja ya Kita bisa bikin 9 yang sangat enak dan digemari oleh anak-anak Bahkan gak cuma anak-anak, orang dewasa juga sangat suka dengan 9 ini Karena cara bikinnya juga gampang, jadi cocok banget untuk ide jualan Ini dari 3 lembar roti tawar aja, nanti hasilnya akan banyak Kalau teman-teman mau bikin dengan jumlah banyak, tinggal buat kelipatan aja untuk bahan-bahan yang digunakan Gila semua roti tawarnya setipis mungkin sampai selesai Kemudian potong jadi 2 bagian seperti ini Jadi dari 1 lembar roti tawar jadi 2 potong seperti ini Lalu gulungkan 1 batang sosis kayak gini ya Bagian ujungnya kita lem menggunakan larutan tepung terigu Atau bisa juga gunakan putih telur, tapi lebih hemat gunakan tepung terigu Lakukan cara seperti ini sampai selesai Setengah potongan roti tawar kita gulungkan dengan 1 batang sosis Ujungnya dikasih lem Dan hasilnya segini ya, dari 3 lembar roti tawar jadi 6 batang Kemudian 1 gulungan ini masih kita potong kecil-kecil 1 batang ini kita potong jadi 2 bagian dulu Kalau udah dipotong jadi 2 bagian, kita potong lagi jadi 3 bagian Jadi dari 1 batang ini jadi 6 potong Nah hasilnya seperti ini Kemudian ini tinggal kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate Atau bisa juga gunakan tusuk cilok 1 tusuk diisi dengan 3 potong sosis yang udah digulungkan dengan roti tawar 1 tusuk kita isi 3 biji seperti ini Dan lakukan cara yang sama hingga selesai Ini cara bikinnya gampang banget Udah gitu bisa di frozen dan digoreng kapanpun kita mau Kalau untuk jualan udah pasti ini cocok banget ya Jadi kita prepare malem-malem Paginya bisa kita bawa ke tempat kita jualan Baru digoreng-gorengin kalau ada yang beli Dan dari 1 batang sosis ini jadi 2 tusuk Masing-masing isi 3 biji Hasilnya segini banyak Kemudian larutkan 2 sendok makan tepung terigu Dengan secukupnya air Ini akan kita pakai untuk baluran basah Nah seperti ini cukup Kemudian baluri 1 tusuk sosis dengan larutan tepung terigu Dan selanjutnya ini kita baluri menggunakan tepung roti Ini cara bikinnya gampang banget Dan gak pakai belepotan ya guys Lakukan cara yang sama seperti yang tadi sampai selesai Kalau untuk jualan ini bisa kita simpan sebelum dibalur Dan bisa juga disimpan setelah dibalur Pertama baluri dengan larutan tepung terigu Kemudian lapisi dengan tepung roti hingga selesai Nah seperti ini Ini bisa kita simpan dulu Supaya tepung rotinya menempel dengan sempurna Dan gak lepas-lepas saat digoreng Dan ini setelah aku simpan di dalam kulkas Kurang lebih sekitar 30 menit Untuk tepung rotinya udah nempel sempurna Dan gak jatuh-jatuh Selanjutnya ini tinggal kita goreng aja Sebelumnya panaskan minyak secukupnya Aku pakai minyak yang kemarin udah dipakai Untuk menggoreng tapi masih bersih Nyalakan api kompor Gunakan api sedang Dan goreng sosis roti tawarnya Sampai matang Ini gak perlu dibolak-balik ya Karena udah terendam minyak dengan sempurna Kalau udah berubah warna seperti ini Segera diangkat dan tiriskan Karena ini udah mateng Goreng semuanya sampai selesai Goreng semuanya sampai selesai Kalau udah berubah warna jadi coklat kemasan Seperti ini Angkat lalu tiriskan Nah ini gorengan yang terakhir Ini dia hasilnya Dan untuk cara jualnya Bisa dikemas menggunakan mika seperti ini Satu mika diisi dua tusuk Ini bisa kita tambahkan Mayonnaise dan juga saus cabai Ataupun saus tomat Total hasilnya jadi enam mika Masing-masing berisi dua tusuk Dijamin rasanya bikin lagi Dan seperti ini kira-kira tampilannya Mari kita coba Ini rasanya enak banget Udah gitu cara bikinnya sangat mudah Kalian wajib coba guys Semoga video ini bermanfaat buat kalian Makasih banyak udah nonton Sampai ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa like, komen, dan share